Intro Memalukan Timnas Malaysia dipercundangi timnas Singapura pada laga FIFA Matchday yang bertajuk Fast Re-Nation Series 2022 Sabtu 26 Maret 2022 malam Namun sebelum lanjut ke pembahasan, yuk subscribe terlebih dahulu channel ini Agar tidak ketinggalan informasi menarik lainnya seputar dunia sepak bola Oke kalau sudah subscribe, mari kita lanjut Timnas Malaysia, Singapura dan Filipina menjalani laga FIFA Matchday yang ditempatkan di satu stadion Yaitu Stadion Nasional Singapura Ketiga negara dari Asia Tenggara ini akan saling bertemu satu sama lain Laga FIFA Matchday ini bertajuk Fast Re-Nation Series 2022 Sebelumnya timnas Malaysia sudah bertemu dengan timnas Filipina pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 malam Dimana timnas Malaysia berhasil mempecundangi timnas Filipina dengan skor 2-0 Untuk laga Ujoba pada hari ini Sabtu 26 Maret 2022 Antara timnas Malaysia menghadapi timnas Singapura telah usai dilaksanakan Sebelumnya laga pertandingan ini berjalan sangat ketat Jual beli serangan terjadi Timnas Malaysia juga menunjukkan permainannya yang sangat agresif dalam memainkan bola di lapangan Alhasil pada menit ke-30 pemain Singapura Iksan Fandi membalikan keadaan Sehingga skor berubah menjadi 1-0 atas kemenangan timnas Singapura Hingga akhir babak pertama tidak ada gol tambahan yang tercipta Kemudian memasuki babak kedua timnas Malaysia terus mengejar ketertinggalannya dengan menunjukkan permainan impresifnya Hingga memasuki menit ke-56 Liridon berhasil menyamakan kerudukan lewat sepakannya melalui umpan yang diberikan oleh akhir Rashid Sehingga skor berubah menjadi 1-1 Jalannya pertandingan semakin sengit Kedua tim sama-sama menunjukkan permainan yang impresif Dan kemudian pada menit ke-75 Iksan Fandi berhasil membobol gawang Malaysia kedua kalinya melalui aksi individunya Sehingga skor berubah menjadi 2-1 atas keunggulan timnas Singapura Memasuki akhir babak kedua Masing-masing kedua tim tidak mampu menambah pundi-pundi gol tambahan Hingga wasit meniup pulit panjang Hasil akhir timnas Singapura unggul atas timnas Malaysia dengan skor 2-1 Kemudian hasil pertandingan laga uji coba ini juga menjadi bahan evaluasi bagi kedua tim Untuk menghadapi babak ketiga kualifikasi Piala Asia pada bulan Juni mendatang Bagaimana pendapat kalian? Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!